Kesebelasan Al-Star Barito Selatan berhasil menundukkan persewa Wayun, kecamatan Gunung Bintang Awai, dengan skor 4-1. Dua gol diantaranya dicatak oleh Bupati Barito Selatan, Ediraya Samsuri. Stadion Batuah Buntok menjadi saksi bisu keunggulan kesebelasan All-Star Barito Selatan yang kesekian kalinya. Kesebelasan All-Star Barito Selatan yang didukung pemain Gaik dan Forkopimda, yakni Kapolres Barito Selatan, Danding 10-12 Buntok, dan Kepala Dinas, Camat Dusun Selatan, serta beberapa staff Pemkap Barsel. Sementara itu, Bupati Barsel, Ediraya Samsuri, sebagai Kapten Kesebelasan itu, All-Star berhasil mempercundangi keberingasan kesebelasan persewa Wayun, dalam ajang pertandingan persahabatan yang digelar 2x30 menit tersebut. Permainan awalnya sangat imbang. Memasuki menit pertengahan, babak pertama, kesebelasan All-Star berhasil menjabol gawang persewa, lewat tendangan Ediraya Samsuri setelah mendapat umpan dari Kapolres. Persis berhadapan dengan penjaga gawang persewa, sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk All-Star sampai turun minum. Pada babak kedua, persewa melakukan gebrakan melalui umpan dari kaki ke kaki, sehingga dapat menyamakan kedudukan. Menyusul pemain nomor punggung 10 persewa dapat menyarankan ke gawang All-Star. Namun skor itu tidak bertahan lama, hingga peluit akhir berbunyi, kesebelasan All-Star berhasil mengungguli persewa dengan skor 4-1. Dua gol di antaranya hasil tendangan Bupati Barito Selatan, Ediraya Samsuri. Salah pengertian umpan yang diberikan, guru penonton, memadati setelah berbatuan. Pertandingan sumber bola pada sore hari ini merupakan pertandingan persahabatan, di seluruh dunia pemerintahan dan juga mungkin besok akan bertandingkan tim daripada Barito Timur dan juga dari Terabai dan semua ini menjadi pertandingan persahabatan, menurutkan kesehatan kita semua dan masalah keputusan tetap sehat dan juga tetap menjaga kesehatan. Ini coba bola ini adalah merupakan pertandingan suatu tim, jadi kita tidak bisa bermain individu, sama seperti kita menjalankan rata pemerintahan, di mana ada Koko Bina, Pantapol, Sampai Dari, dan juga teman-teman dari LSN dan juga dari warung bawan dan seluruh masyarakat. Kita harapkan ini menjadi hubungan untuk kita rumah di Indonesia, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sehat, Menurut Bupati, pertandingan persahabatan itu untuk menjalin silaturahmi dan mengajak masyarakat berolahraga untuk meningkatkan imun di tengah pandemi COVID-19. Dari Buntok, tim Liputan Barito News melaporkan.